Budidaya tanaman dengan metode hidroponik saat ini menjadi satu diantara pilihan untuk bercocok tanam di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman dengan menggunakan media utama air atau biasa disebut budidaya tanpa tanah. Namun, budidaya tanaman pada sistem hidroponik juga memerlukan media yang berguna untuk menyangga akar tanaman agar tetap kokoh. Media tanam hidroponik tentunya harus memiliki beberapa kriteria yang mendukung, baik dari segi bahan, tekstur, maupun struktur kimia pada media tanam tersebut. Untuk itu, di sini kita akan rangkum jenis-jenis media tanam hidroponik yang bisa digunakan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Media tanam yang satu ini, menyimpan kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh media tanam lainnya, terutama, dalam urusan perbandingan komposisi air dan udara, yang mampu disimpan oleh media tanam Rokul. Rokul sendiri merupakan, media tanam yang bersifat ramah lingkungan, yang terbuat dari kombinasi batu, seperti dari batuan basalt, batu bara, dan batu kapur, yang kemudian, dipanaskan pada suhu 1600 derajat Celcius, hingga meleleh menyerupai lava, yang kemudian, berubah bentuk menjadi serat-serat. Setelah dingin, kumpulan serat tersebut akan dipotong menyesuaikan dengan kebutuhan. Di dalam Rokul, terkandung pH yang cenderung tinggi bagi beberapa jenis tanaman, sehingga, memerlukan perlakuan khusus sebelum Rokul dijadikan sebagai media tanam. Media tanam yang satu ini, tergolong sebagai media tanam organik. Sabut kelapa, yang notabene adalah limbah, pada umumnya dijumpai sebagai alat pencuci panci, dijadikan sapu, dan keset. Namun sekarang, penggunaannya mulai berkembang menjadi media tanam hidroponik, yang ditemukan pada tahun 80-an oleh Dutch Plantin, sebuah lembaga, yang pertama kali melaporkan, bahwa serbuk halus yang diperoleh dari sabut kelapa, bisa dijadikan sebagai media bercocok tanam hidroponik. Di luar negeri, serbuk sabut kelapa atau kokopit, juga dikenal dengan sebutan koir pit, koir fiber pit, koir dust, atau koir yang berarti sabut. Serbuk sabut kelapa sebagai media tanam, diklaim mempunyai daya tampung air yang tinggi. Serbuk sabut kelapa, diketahui mampu menyimpan air hingga 73% atau 6-9 kali lipat dari volumenya. Dengan demikian, maka kegiatan bercocok tanam hidroponik Anda, akan lebih hemat air, karena intensitas penyiraman yang dilakukan lebih jarang. Dari sekian banyak jenis media tanam hidroponik, arang sekam merupakan salah satu media tanam yang paling populer dan banyak digunakan. Arang sekam dianggap sebagai media tanam hidroponik yang steril, murah, dan efisien. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arang sekam adalah terdapatnya komponen-komponen kimiawi seperti protein kasar, kadar air, abu, lemak, serat kasar, karbon, oksigen, karbohidrat, hidrogen, dan silika. Keunggulan lain dari arang sekam sebagai media tanam adalah, harga yang dipatok lebih murah. Untuk mendapatkan arang sekam juga mudah, apalagi jika Anda tinggal di pedesaan, arang sekam bisa diperoleh secara cuma-cuma. Selain itu, segala unsur yang dapat merugikan tanaman, telah lenyap dari arang sekam, setelah melewati proses pembuatannya yang dengan cara dibakar. Keuntungan lain dari arang sekam sebagai media tanam adalah, penggunaannya yang lebih efisien, dikarenakan bobot lebih ringan, gampang dibuat, dan mudah diaplikasikan. Hidroton atau Expanded Clay merupakan, produk dari tanah liat yang termasuk ke dalam jenis media tanam hidroponik terbaik. Hidroton diperoleh melalui proses pemanasan, dengan suhu mencapai lebih dari 1000 derjat Celsius. Media tanam yang satu ini sangat populer di kalangan petani hidroponik di Jerman. Expanded Clay atau Hidroton, dianggap sebagai media tanam yang praktis, dan mudah diimplementasikan, karena, mempunyai bentuk berupa bulatan-bulatan lempung berukuran kecil, seperti kelereng. Expanded Clay atau Hidroton, mempunyai banyak kelebihan sebagai media tanam, untuk membudi daya tanaman secara hidroponik, seperti, kemampuannya dalam menyimpan kandungan air bersih dengan baik, pH netral, stabil, serta, memiliki aerasi yang terbilang sempurna. Perlit merupakan, salah satu jenis media tanam berwujud mineral, dengan bobot yang ringan, mempunyai kapasitas tukar kation, dan daya serap air yang tidak terlalu tinggi. Perlit adalah media tanam yang bersifat anorganik, dan berasal dari batuan silika, yang dipanaskan pada suhu tinggi hingga meleleh, lalu, diubah ke dalam ukuran yang lebih kecil. Kelebihan yang dikantongi oleh media tanam ini antara lain, pH netral, berkemampuan untuk menyimpan nutrisi, atau unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah tinggi, serta, sistem drainase dan airase yang cukup baik. Penggunaan perlit sebagai media penopang tanaman, sebaiknya dikombinasikan dengan bahan tanam bersifat organik, agar tanaman dapat menyerap unsur-unsur hara secara lebih optimal. Media tanam fermi kulit memiliki sifat yang hampir sama dengan media tanam perlit, karena, sama-sama terbuat dari batuan yang dipanaskan pada suhu tinggi. Akan tetapi, fermi kulit memiliki daya serap air yang lebih tinggi, dan bobot lebih berat daripada perlit. Fermi kulit mampu menyerap kadar air lebih tinggi dibandingkan perlit. Itulah mengapa banyak orang yang lebih memilih untuk memakai fermi kulit sebagai media tanam hidroponik yang bagus. Selain itu, fermi kulit juga mempunyai bobot yang lebih berat jika dibandingkan dengan perlit, sehingga, diharapkan mampu menopang tanaman lebih kuat untuk proses pertumbuhannya. Nah, itulah beberapa jenis media tanam yang biasa digunakan dalam budidaya hidroponik. Sebenarnya, masih banyak media atau bahan lain yang bisa digunakan sebagai media tanam, tergantung dari media atau bahan tersebut, tidak memberikan dampak buruk terhadap tanaman. Jika kamu rasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung dengan cara, klik like, subscribe, komen, dan hidupkan notifikasi loncengnya, agar kamu bisa terus mendapat update-an terbaru dari kami.